Puluhan orang silih berganti berebut hasil panen sayur mayur, tomat, dan terong yang dibagikan gratis oleh petani di seputaran alun-alun kota Jember. Petani kecewa atas anjoloknya harga sayur mayur di tengah biaya operasional membengkak dampak dari kebijakan pembatasan pupuk bersubsidi. Anjoloknya harga sayur mayur khususnya tomat dan terong membuat para petani di Kabupaten Jember kelimpungan lantaran harus menelan kerugian cukup besar di musim panen saat ini. Ungkapan kekecewaan pun disuarakan petani dengan membagikan tomat dan terong gratis kepada warga yang beraktivitas di seputaran alun-alun kota Jember pada kamisiat. Puluhan warga pun silih berganti berebut tomat dan terong yang dibagikan gratis dari atas mobil pick-up. Tidak hanya kalangan ibu rumah tangga, kaum Adam pun tak malu-malu turut serta berebut sayur mayur. Meski hanya sayur mayur, terong, dan tomat, warga mengaku sangat berterima kasih kepada para petani yang secara ikhlas membagikan hasil panen mereka di tengah terjadinya lonjakan harga pangan saat ini. Cara tak biasa membagikan hasil panen sayur mayur dilakukan petani ini sebagai ungkapan rasa kekecewaan mereka. Atas anceloknya harga sayur mayur, khususnya tomat yang saat ini menyentuh harga 500 rupiah per kilogram, sedangkan harga terong 1.000 rupiah per kilogram. Kondisi petanik yang terpuruk lantaran saat ini biaya operasional membengkak dampak dari kebijakan pembatasan pupuk bersubsidi. Karena pertama kekurangan pupuk, subsidi, cuaca ekstrim, dan lain sebagainya. Ini bukti nyata bahwa pangan kita dalam kondisi kritis di Republik Tercinta ini. Memilih membagian gratis apa alasannya? Alasannya bahwa pemerintah biar peduli kepada nasib petani. Jadi kami pun nasib petani masih mampu memberi apapun kondisinya. Ini sebagai bukti nyata bahwa rakyat masih ingin hidup sejahtera. Petani masih ingin hidup layak di negeri agra di sini. Yang anjrok harga apa itu, Pak? Tomat, terong, dan kubur ti-horti lainnya anjrok. Sampai berapa, Pak? Pupuknya mahal. Para petani berharap pemerintah melalui dinas terkait turun tangan dalam menstabilkan hasil panen petani, khususnya sayur mayur agar petani dapat merasakan keuntungan. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KCTV. Terima kasih.